Hai guys assalamualaikum welcome back to my channel Atan Narendra Oke guys di video kali ini aku mau review peeling serum yang harganya itu murah meriah banget terjangkau banget bisa kita beli dimana saja dan ini tuh kalau menurut aku kandungan itu lumayan banget dengan harga yang murah tapi dengan kandungan yang lengkap banget apa sih produknya implora peeling serum Oke sebelum kita ke videonya teman-teman jangan lupa untuk like subscribe and share dan buat teman-teman yang baru banget bergabung di channel ini teman-teman jangan lupa untuk subscribe and nyalakan notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapat update terbaru dari channel ini dan sekarang kita langsung aja ke detail reviewnya jadi ini tuh pertama kali aku pakai peeling serum dari implora ini dan kenapa aku putusin pakai peeling serum karena aku merasa tuh kayak wajah aku tuh kayak kotor banget dan butuh dibersihkan dengan maksimal dan kayak butuh buat dieksfoliasi gitu dan disaat wajah aku lagi kotor tuh biasanya aku tumbuh jerawat dan jerawat itu tuh kayak terus-menerus jerawat tumbuh kempes tumbuh lagi kemudian kempes tumbuh lagi seperti itu terus akhirnya aku searching-searching dan aku coba baca ingredientsnya ternyata ingredientsnya kayaknya cocok sama buat di wajah aku dan akhirnya aku putusin buat pakai si implora peeling serum ini nah selain jerawat ternyata di bagian atau di area hidung aku ini tuh banyak banget komedo hitam nah ini dia aku deketin cuman kalau untuk di depan kamera banget gini nggak kelihatan tapi kalau kayak secara kasat mata secara kasat mata atau aku kacain itu bener-bener kelihatan banget kalau dari dekat dan ini tuh susah banget buat menghilangkan kan si komedo hitam ini karena kan memang kalau untuk menghilangkan komedo hitam itu kan memang nggak instan ya begitu pun kayak aku sekarang lagi mencoba skincare skincare apa nih yang cocok buat aku skincare apa nih yang baru dan cocok nggak sih buat di wajah aku jadi disini aku masih belajar dan kalau misal disini aku masih banyak kurangnya temen-temen bisa banget kasih saran di kolom komentar ya Nah kenapa sih ini kita perlu meksfoliasi wajah kita karena di saat kita eksfoliasi wajah kita itu semua kotoran-kotoran ataupun kulit mati itu akan terangkat semua seperti jerawat komedo ataupun kulit kusam dan di saat kita memakai skincare si skincare itu akan terserap sempurna di kulit wajah kita dan kulit wajah kita itu juga akan menjadi lebih sehat dan kalian juga jangan lupa lakukan secara rutin eksfoliasi wajah dua kali seminggu ya sekarang kita lanjut ke tekstur dari implora peeling serum ini kalau untuk tekstur itu cair seperti ini dan di saat ditaruh di tangan aku itu bener-bener cair banget dan gampang banget meresap di kulit seperti ini kemudian kalau untuk warnanya itu merah keungguan dan kalau untuk wanginya seperti wangi ini apa ya karena aku kan baru pertama kali pakai implora peeling serum ini ya dan aku baru pertama kali pakai peeling serum dan kalau untuk wanginya itu kayak agak-agak wangi asam sih tapi di saat dipakai di wajah itu enggak mengganggu sama sekali kemudian kita ke ingredients dari peeling serum implora ini kalau untuk ingredients ini mengandung AHA yang dapat mengatasi jerawat komedo dan kelembapan kulit kemudian ada ada BHA untuk mengatasi sel sel kulit mati dan mengatasi jerawat ada juga PHA jadi PH ini berfungsi untuk proses pengelupasan sel sel kulit mati dan bisa juga untuk meratakan kulit wajah kita ada juga likores berfungsi untuk menenangkan kulit dan mencerahkan kulit wajah dan aloe vera untuk menenangkan kulit dan melembapan kulit untuk cara pakai teteskan dua sampai tiga tetes ke seluruh wajah kemudian tunggu sampai 10 menit bilas dengan air biasa supaya wajah tidak teriritasi setelah menggunakan peeling serum dan pagi harinya jangan lupa gunakan sunscreen supaya melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB yang aku rasain setelah tiga minggu memakai peeling serum dari implora ini nggak ada reaksi apapun reaksi gatal ataupun iritasi cuman memang di area sini tuh kayak apa ya mengelupas dan di area hidung ini ini dia merah dan di area sini agak ngelupas juga kalau menurut aku ini tuh kayak lebih banyak sel sel kulit mati daerah pipi kanan dan hidung tapi untuk area pipi kiri overall oke sih jadi di pipi kiri aku itu kayak lebih bersih daripada di area sebelah kanan kemudian kalau untuk noda-noda jerawat aku atau bekas jerawat itu kayak tersamarkan dan ini tuh bikin wajah cerah kemudian enak banget di wajah aku apalagi pemula ini tuh nggak bikin keras di wajah dan cocok banget buat pemula yang memakai peeling serum oh iya disini aku mau kasih tahu kalau setelah kita menghasiliasi wajah itu kita harus menghindari skincare yang mengandung nisenamate kemudian vitamin C kemudian scrub ataupun retinol biasanya aku menggunakan skincare yang aman buat kulit seperti toner yang mengandung hyaluronic acid kemudian essence yang mengandung centel asiatica ataupun kita juga memakai pelembab dan pelembabnya itu juga harus aman buat kulit oke guys sampai disini dulu review aku semoga bermanfaat dan kalian juga jangan lupa untuk like subscribe and share dan terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati